Selain membuka isolasi daerah pedalaman, TMMD ke-116 reguler perbatasan memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbukanya akses masyarakat di pedesaan, akan meningkatkan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. TMMD ke-116 reguler perbatasan wilayah Kodim 1208 Sambas telah ditutup. Pangdam 12 Tanjung Pura Meijain TNI Iwan Setiawan mengatakan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat melaksanakan fungsi utama pembinaan teritorial. TMMD bertujuan menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung dengan kondisi juang yang tangguh. TMMD ke-116 dilaksanakan di lima wilayah Kodim jajaran Kodam 12 Tanjung Pura, salah satunya di desa Lubuk Dagang di Kabupaten Sambas. TNI Manunggal membangun desa, TMMD dalam bentuk program pembangunan bersama pemerintah daerah merupakan operasi militer selain perang. Keterlibatan seluruh unsur di masyarakat, salah satu partisipasi aktif masyarakat di pedesaan. Kemajuan pembangunan suatu wilayah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas, korelasinya sudah jelas banyak. Dengan kita bangun sarana-prasarana yang ada di wilayah ini berarti akan memperlancar perekonomian. Kalau ekonomi lancar, masyarakat akan sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera berarti muril tinggi. Kalau muril tinggi berarti siap untuk menjaga keamanan yang ada di wilayah perbatasan maupun seluruh wilayah yang ada di republik ini. KD Selubuk Dagang Kejabatan Sambas, SUIP berharap hubungan TI dan masyarakat semakin dekat dan solid. Mudah-mudahan dengan terlaksananya TMMD di Desa Lubuk Dagang nanti yang kita rasakan ini berdampak luas bagi pembangunan masyarakat Desa Lubuk Dagang baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Jadi terkait dengan yang fisik nanti bagaimana memudahkan akses pendidikan, akses kesehatan, akses transportasi, dan pembangunan. Pembangunan nanti sarana-prasana. TMMD ke-116 di Desa Lubuk Dagang selain membuka badan jalan baru sepanjang 2,5 km, melanjutkan pembukaan jalan pada TMMD 2022 lalu, pembangunan rabat beton, perihaban paut ar-rahman, dan pengecoran halaman paut, pembangunan rumah talaik huni, serta jembatan. Selain fisik, TMMD ke-116 telah melaksanakan pembangunan non-fisik seperti penyuluhan hukum, pendidikan, dan wawasan kebangsaan.